Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setelah seharian kita beraktifitas, kembali pada malam ini kita akan belajar untuk menekuni firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu, untuk berkat-berkatmu yang telah kami terima hari ini. Ya Bapak, bila sebentar lagi kami akan merenungkan dan memencah firmanmu, beri kami ya Bapak hikmat dan pengertianmu, sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan, boleh menjadi penuntun dan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan Alkitab malam ini adalah persahabatan yang berkualitas. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 1 Samuel 20 ayat 42. Daud dan Yonatan Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasih dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasih dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkut dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegaya-pegaya Saul. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukarya dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu, menyanyi berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, Kepala Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan Raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu menengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya, Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai dua kali. Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya, dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan seribu, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. berkata oleh Saul kepada Daud, Ini ada anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Daud, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Siapakah aku, dan siapakah sanok sadaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehuala, untuk menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, Baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lalu Saul memerintahkan kepada para pegawainya, Katangalah kepada Daud dengan diam-diam, Demikian, Sesungguhnya Raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasih engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukanlah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja katanya, Demikianlah jawaban yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin dari selain seratus kulit katan orang Filistin, sebagai pembelaasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkara itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya telah genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya, dan menewaskan dari orang Filistin itu dua ratus orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan mereka semua itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, dan tahulah ia, bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyur. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka pada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyalah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku, di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadanya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya, dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemanangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya, dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengar perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang lawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melihatkan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya, dan ia sedang bermain kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengalakkan pingkaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Ketika Saul mengirim orang-orang suruhannya ke rumah Daud untuk mengamata-matinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi, tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya. Demikian, Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurutkan daun dari jendela. Ia pergi menirikan diri, dan luputlah ia. Sesudah itu, Mikal mengambil terafim, dan menaruhnya di tempat Tihudur. Ditaruhnya seleh tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tapi perempuan itu berkata, Ia sakit. Sesudah itu, Saul mengirimkan, Orang-orang suruhannya itu untuk melihat Daud, katanya. Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tak palah ada serafim di tempat tidur dengan selai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, Mengapa engkau menipu aku sedemikian itu, dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput. Tetapi jawab Mikal kepada Daud, Ia berkata kepadaku, Biarlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, Sampailah ia kepada Samuel di Ramah, dan memberitahukan kepada segala yang dilakukan, dan memberitahukan kepadanya, segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Ramah. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang itu melihat sekumpulan Nabi kemerdungan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti Nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti Nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sesampainya di dekat pergi besar yang diseku, bertanailah ia, kau katanya. Di mana Samuel dan Daud? Jawab orang. Ada di Nayot dekat Ramah. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Ramah. Dan pada dia pun hingga belah roh Allah. Sehingga selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi. Sehingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebuh terhantar dan telanjang sehari-harian, dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, Apakah juga Saul ini masuk golongan Nabi? Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah. Sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, Apakah yang telahku perbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dipunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Jaud menjawab katanya, Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan Raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di Padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, Baiklah, maka hambamu ini selamat. Tapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah, bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika ada kemikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi kata Yonatan, Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu. Lalu bertanyalah Daud pada Yonatan, Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab aku dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, Marilah kita keluar ke Padang. Maka keluarlah keduanya di Kepadang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, Demi Tuhan ala Israel, Besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyeloh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memanenang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunkanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasih Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan kosong. Tetap lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan tiga anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, bergilah mencari anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihatlah anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat, dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihatlah anak-anak panah itu lebih ke sana. Maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesueda itu, bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah Raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yunatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Iya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat duduk masih tinggal kosong, bertanyalah Saul pada Yunatan anaknya. Mengapa anak Esai itu tidak datang makan? Baik kemarin maupun hari ini. Jawab Yunatan pada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepada aku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudara sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berikanlah izin kepada aku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yunatan. Katanya kepadanya, Anak Sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Esai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya, selama anak Esai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yunatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yunatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yunatan, bahwa ayahnya telah bernambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yunatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua, bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu itu, kelorah Yunatan kepadang bersama-sama orang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yunatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Jonanel itu, maka berseluruhnya Yunatan dari belakang budak itu dan berkata, Bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berseluruhnya Yunatan dari belakang budak itu, Ayo, cepat, janganlah berdiri saja. Lalu budak Yunatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuanya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yunatan dan Daud yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yunatan memberikan senjata kepada budaknya yang menyertai dia dan berkata kepadanya, Pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampilah Daud dari sebelah bukit bar. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali. Mereka berjium-jiuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yunatan kepada Daud, Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanmu dan keturunanku sampai selama-lamanya. Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi. Dan Yunatan pun pulang ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, Bapak Ibu Suri yang terkasih. Apa yang membuat sebuah persahabatan menjadi berkualitas? Kita semua ingin memiliki persahabatan yang kuat, tetapi kita tidak selalu mau menjadi seorang sahabat yang berkualitas. Persahabatan didasarkan pada apa yang bisa saya dapat, bukan apa yang bisa saya beri. Sahabat yang berkualitas adalah seorang pemberi tidak peduli apa yang ia dapatkan sebagai balasan. Tuhan mengilustrasikan dua persahabatan yang kontras tentang apa yang membuat persahabatan itu menjadi luar biasa. Yang pertama, antara Daud dan Saul. Saul adalah seorang sahabat yang cemburu. Dia hanya menjalin persahabatan yang lebih erat selama ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Saul menyimpan dendam dan melihat apa yang Daud dapat berikan. Saul mulai membenci Daud dan pada akhirnya berencana membunuh dia. Persahabatan itu menjadi sesuatu yang mencekik, penuh kecurigaan dan bersikap negatif. Persahabatan yang kedua adalah antara Daud dan Yonatan. Yonatan melihat persahabatannya dengan Daud sebagai kesempatan untuk memberi kepada Daud. Yonatan menyerahkan hak waris atau tahta agar Daud dapat menjadi raja. Ia memberi semangat dan perlindungan bagi Daud. Ia bahkan bersumpah untuk mati ganti Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama dan 20 ayat yang ke-17 kita melihat rahasia Yonatan sebagai sahabat yang berkualitas. Dia mengasihi Daud sebesar dia mengasihi dirinya sendiri. Apakah kita memiliki persahabatan yang berakar? Kita dapat menemukan jawabannya dengan menjawab pertanyaan lainnya. Apakah saya adalah seorang sahabat yang dapat dijadikan peladan? Ingat sahabat yang berkualitas itu akan membuat persahabatan juga menjadi berkualitas. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik sehingga persahabatan yang berkualitas boleh dapat dibangun. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan kami diingatkan dari persahabatan Yonatan dan juga Daud. Kami diingatkan bahwa seringkali kesalahan yang kami lakukan di dalam relasi persahabatan adalah kami cenderung menuntut untuk diberi tanpa kami mencoba untuk belajar memberi bagi sahabat kami. Tuhan ampuni kami jika lo relasi yang selama ini kami bangun adalah relasi seperti transaksional. Tuhan kiranya Engkau boleh memampukan kami jadi anak-anak Tuhan yang membangun persahabatan seorang dengan yang lain dengan ketulusan sehingga kami pun juga boleh dapat memiliki persahabatan yang dibangun atas dasar kasih. Persahabatan itu menjadi kuat berakar dalam Tuhan dan juga berkualitas menghasilkan buah-buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar juga. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau yang boleh menolong setiap hak kami dalam keterbatasan kemampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Apa yang baik bila sebentar kami akan beristirahat ataupun kami akan melanjutkan kerja aktivitas kami Tuhan kiranya menolong kami berikan kami hati yang mau terus berserah kepenuhannya kepada Tuhan menyerahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami ini untuk kemuliaan namamu. Berikan sukacita serta damai Tuhan di dalam hati setiap kami dalam segala pergumulan mampukan kami untuk dapat terus melihat Engkau sebagai Allah yang baik Allah yang punya rencana indah luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak yang baik terpujar namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak saudara selamat malam dan selamat beraktifitas mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk membangun persahabatan yang baik berkualitas di dalam Tuhan God bless you Sampai jumpa